Udah mayoritasnya nggak bisa berenang, terus kalau orang tuanya nggak bisa berenang, anaknya juga hampir dipastiin nggak akan bisa juga. Nah jadi alasan orang kulit hitam di Amerika pada nggak bisa berenang tuh ya awalnya karena ini. Karena dulunya m**** kita bahas Amerika lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu fenomena unik dan ya miris juga sih yang dialamin sama orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Fenomena kalau ternyata mayoritas orang kulit hitam di Amerika tuh pada nggak bisa berenang. Bahkan fenomena ini sampai ngebikin banyak banget kasus kematian akibat tenggelam di sana loh. Dan korbannya ya siapa lagi kalau bukan orang-orang kulit hitam. Tapi kenapa ya orang-orang yang nggak bisa berenang ini tuh kebanyakan orang-orang kulit hitamnya? Apa ini ada hubungannya sama isu ras di Amerika? Yaudah kalau gitu ayolah langsung aja kita bahas kenapa mayoritas orang kulit hitam di Amerika pada nggak bisa berenang. Di Learning by Googling. Ini gue yakin kita semua setuju ya kalau berenang tuh salah satu life skill yang penting banget. Bukan cuma sebagai olahraga atau hobi doang tapi juga berguna buat nyelamatin diri dari kematian. Kayak di Amerika aja kalau menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC disebut setiap harinya ada 10 orang yang meninggal karena tenggelam di sana. Atau ini kalau dihitung per tahun berarti ada lebih dari 3.500 orang di Amerika yang tenggelam sampai tewas. Dan kebanyakan dari korban-korban tenggelam ini ya orang-orang kulit hitamnya. Nah tapi yang menarik nih kalau menurut Pew Research Center disebut di tahun 2022 populasi orang kulit hitam di Amerika tuh kurang dari 15% total populasi di sana. Tapi dengan populasi sekecil itu angka kematian karena tenggelam di orang-orang kulit hitam di sana tuh malah hampir 6 kali lebih banyak daripada kulit putihnya. Bahkan masih menurut CDC disebut di antara tahun 1999 sampai 2010 angka kematian karena tenggelam di orang-orang kulit hitam tuh nyampe 10 kali lipat lebih banyak daripada kulit putihnya. Ini kan gila ya? Padahal kulit hitam tuh minoritas loh. Populasi mereka nggak nyampe 15% dari total populasi di sana tadi kan? Tapi angka tenggelamnya malah lebih tinggi dari mayoritasnya. Bisa gitu njir. Terus alasan bisa banyak yang tenggelam gitu tuh kenapa? Nah ini berhubungan nih sama stereotip yang bilang kalau orang kulit hitam tuh nggak bisa berenang. Jadi kalau menurut The Guardian, stereotip orang kulit hitam nggak bisa berenang tuh emang udah ada dari lama di Amerika Serikat. Dan alasannya nih macem-macem. Ada yang bilang karena secara fisik orang kulit hitam tuh punya tulang yang lebih besar dan lebih padet yang bikin mereka susah buat ngapung di air. Terus ada yang bilang soalnya tubuh orang kulit hitam tuh emang nggak diciptakan buat berenang. Ya pokoknya macem-macem lah alasan-alasan yang terkait sama visi. Terus stereotip-stereotip ini juga didukung sama data-data yang ada. Data-data yang nunjukin tingginya angka tenggelam di orang-orang kulit hitam. Ya contoh datanya yang CDC tadi tuh. Terus selain itu kalau menurut penelitian yang dilakuin sama USA Swimming Foundation sama University of Memphis di tahun 2017 disebut sebanyak 64% anak-anak kulit hitam ternyata emang nggak bisa berenang. Sedangkan orang kulit putih yang nggak bisa berenang tuh cuma di angka 40%. Terus masih menurut penelitian ini juga disebut di kalangan orang-orang kulit hitam tuh kalau orang tuanya nggak bisa berenang, kemungkinan besar juga anak-anak mereka tuh nggak bakal belajar berenang. Jadi ya kebayang kan udah mayoritasnya nggak bisa berenang, terus kalau orang tuanya nggak bisa berenang, anaknya juga hampir dipastiin nggak akan bisa juga. Jadi ya muter terus di situ tuh siklusnya tuh nggak akan improve mereka. Padahal di sisi lain, belajar berenang tuh udah terbukti ngurangin resiko tenggelamnya sampai 88% loh di anak-anak usia 1-4 tahun. Apalagi ternyata di rentang umur segitu, tenggelam tuh jadi faktor utama penyebab kematian tidak disengaja. Dan nggak cuma di kelompok umur segitu, di rentang usia 5-14 tahun juga, tenggelam tuh jadi penyebab utama kedua dalam kematian tidak disengaja. Jadi ya emang sekrusial itu ya skill berenang ya. Mana gue nggak bisa berenang lagi. Ngambang doang gue bisanya. Kalau ngambang jago gue. Kalau berenang, waduh. Nah tapi remaja-remaja yang nggak bisa berenang ini, sebanyak 87%nya tuh justru ngunjungin pantai atau kolam renang minimal sekali selama musim panah. Ini kan agak-agak cari mati ya. Tapi ya tujuan utama mereka emang bukan buat berenang sih. Mereka tuh lebih ke biar bisa pake baju-baju renang yang menarik, makan-makan, festa party bareng temen-temen friends. Ya intinya tujuan utamanya tuh bersosialisasi lah. Jadi ya tujuan mereka ke pantai, ke kolam renang segala macem tuh ya emang bukan buat berenang. Lebih ke kepentingan sosial aja udah. Dan yang nggak bisa berenang ini pada asadar diri kok mereka kok. Tapi ya sayangnya kadang ada-ada aja kan kejadian-kejadian yang nggak diinginkan selama mereka di pantai atau di kolam renang yang akhirnya bikin mereka tenggelam terus meninggal. Malah kalau menurut VOA di tahun 2010 tuh pernah ada kejadian loh. Kejadian yang menimpa satu keluarga besar kulit hitam yang lagi piknik di pinggir sungai. Pokoknya piknik ini bener-bener keluarga besar lah. Rame banget lah. Ada anak cucu, ponakan, sepupu, segala macem tuh semuanya ngumpul di situ. Nah waktu lagi kumpul-kumpul itu ada satu remaja yang ide. Dia pengen berenang di sungai. Dia mikirnya sungainya dangkal nih kayaknya nih. Dan ya emang nggak terlalu dalam sih sungainya. Tapi entah gimana abis dia nyebur ke situ dia langsung tenggelam tuh. Nah di saat si remaja ini proses tenggelam keluarga dia yang lain, orang-orang dewasanya itu nggak ada yang berani nolongin sama sekali. Soalnya semuanya kan pada nggak bisa berenang. Jadi ya mereka cuma teriak-teriak aja udah. Wah itu gimana itu? Wah itu gimana itu? Ramai segala macem tapi nggak ada yang turun. Sampai akhirnya ada satu sepupu yang nyoba nyebur buat nolong. Tapi ternyata si sepupu ini juga nggak bisa berenang tuh. Dan endingnya dia malah ikut tenggelam. Nah udah dua yang tenggelam kan. Terus yang dua ini coba ditolong tuh sama sepupu yang lain. Tapi ternyata dia juga nggak bisa berenang. Jadi ya endingnya malah ikut tenggelam juga. Pokoknya gitu terus. Coba nolong ikut tenggelam, nyoba nolong ikut tenggelam. Sampai ada orang yang kebetulan lewat dan tergerak buat ikut nolong juga. Orangnya langsung terjun ke sungai. Eh ternyata dia juga nggak bisa berenang. Malah ikutan tenggelam orang random ini. Dan akhirnya pas petugas datang buat nolongin, total udah ada tujuh orang korban tenggelam. Dan semuanya orang-orang kulit hitam. Dan dari tujuh orang yang tenggelam itu cuma satu doang yang selamat. Sisanya tewas. Ini gila banget ya. Nah based on cerita tadi sama based on data-data yang ada berarti kan bisa dibilang stereotip orang kulit hitam nggak bisa berenang tuh ya lumayan valid ya. Tapi ini alasan nggak bisa berenangnya tuh bukan karena tulangnya kegedean atau karena badannya ditakdirin nggak bisa ngambang ya. Bukan. Alasannya nggak sengaco itu. Terus emang alasan sebenarnya apa? Nah ini buat tau ini kita harus narik ke sejarah kolam renang di Amerika dulu nih. Jadi kalau menurut di Saturday Evening Post disebut, di akhir tahun 1800-an, kolam renang publik di Amerika tuh mulai pada bermunculan. Kolam yang awalnya sebenarnya dibikin buat jadi pemandian umum. Iya jadi ternyata awalnya kolam renang tuh dianggapnya tuh kayak beta perlaksasa gitu yang bisa nampung banyak orang yang pengen mandi, yang pengen bersih-bersih. Terutama di sini nampung para pekerjanya. Jadi mereka ini abis harian capek kerja, nah mereka sebelum pulang tuh mampirnya tuh ke kolam renang dulu tuh buat mandi. Jadi zaman dulu nggak ada tuh orang ke kolam renang bawa anak, naik perosotan, seneng-seneng segala macem. Itu nggak ada. Pokoknya zaman dulu orang ke kolam renang ya pengen mandi, pengen bersih-bersih. Dan karena tujuan awalnya sebagai pemandian kan, jadi ya orang-orang di dalamnya juga pasti telanjang mania dong. Makanya dipisah tuh kolam cewek sama cowoknya. Sampai akhirnya kalau menurut Jeff Wilt, sejarawan dari University of Montana, di bukunya yang berjudul Contested Water, A Social History of Swimming Pulse in America, disitu disebut kalangan elit kulit putih waktu itu lama-lama nganggep kalau kelas pekerja ini, mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, selama mereka kelas pekerja, itu mereka semuanya tuh kotor. Sama-sama jadi sarang penyakit menular. Makanya lama-lama kolam renang publik tuh jadi bener-bener cuma dipakai sama kelas-kelas pekerja yang lebih rendah doang. Sementara kulit putih yang banyak uangnya, mereka ya pada bikin kolam renang sendiri aja udah di rumah. Iya, segitu nggak maunya mereka nyampur sama kelas pekerja sampai rela keluar duit lebih buat bikin kolam renang di rumah aja. Dirty, working-class boys and young men would plunge into the pool and then clean themselves in the water of the pool. It was essentially served as a large bathtub. That's right. The first public pools were not only racially inclusive, but they served as bathhouses for the poor who often swam food. Terus kalau menurut National Geographic, pas masuk abad ke-20, di tahun 1920-an, setelah Perang Dunia I, aktivitas renang tuh waktu itu jadi ngetrend. Orang-orang dateng ke kolam tuh udah bukan buat mandi lagi, tapi lebih ke buat sarana rekreasi, buat ngelepas stres, sama buat bersosialisasi juga lah pastinya. Jadi ya di tahun-tahun segitu, kolam cowok sama cewek tuh udah digabung tuh. Soalnya ya udah pada pake baju renang kan, udah nggak telanjang mania lagi di kolamnya. Pokoknya waktu itu hampir semua kota di sana tuh minimal punya satu kolam renang besar. Dan ya sebenernya ini kan tren yang cukup oke ya. Tapi ternyata di momen-momen inilah segera gasi rasial tuh malah mulai terjadi. Nah, iki. Iki. Jadi masih menurut Nat Geo, diskriminasi dan rasisme terhadap orang-orang kulit hitam kan waktu itu emang lagi panas-panasnya ya. Terutama di negara-negara bagian selatan yang emang kebanyakan megang ideologi supremasi kulit putih. Dan dengan situasi begini jadinya udah jelas dong, kolam-kolam renang di selatan tuh jadi terlarang buat orang-orang kulit hitam. Terutama sejak diberlakukannya Jim Crow Laws di tahun 1877. Apaan tuh Jim Crow Laws? Ya intinya Jim Crow Laws ini tuh undang-undang yang dibikin buat misahin kulit hitam sama kulit putih. Jadi ya undang-undang yang diskriminatif banget lah. Nah, karena akses dan hak-hak kulit hitam di negara-negara bagian selatan dibatasin banget, akhirnya banyak banget nih orang-orang Afro-Amerika yang migrasi ke utara. Dan peristiwa ini dikenal dengan nama Great Migration. Kalau menurut Britannica, waktu itu ada sekitar 6 juta Afro-Amerika yang migrasi dari selatan ke utara buat menghindari segregasi rasial ini. Harapan mereka di utara, nasib mereka bakal lebih baik nih. Karena kalau di utara kan nggak ada undang-undang Jim Crow tadi kan. Jadi dianggapnya negara-negara bagian utara tuh lebih netral, lebih nggak diskriminatif. Tapi sayangnya kalau menurut Wiltz, walaupun di utara tuh nggak ada hukum resmi yang misahin kulit hitam dari kulit putih, tapi segregasi rasial tuh masih tetap terjadi di sana. Bahkan yang di utara malah lebih parah nih. Karena di sana nggak ada undang-undangnya kan. Jadinya segregasi rasialnya tuh pakai cara kekerasan, pakai intimidasi. Jadi kalau di selatan orang-orang kulit hitam ini dilarang sama hukum, kalau di utara mereka dilarang sama aksi dari orang-orangnya. Gimana nggak serba salah coba ini? Mau tinggal di mana coba mereka? Di selatan dihantam, di utara dihantam kan. Dan di utara bisa jadi ikutan kayak gini soalnya, orang-orang kulit putih di utara, mereka tuh makin lama makin waswas sama orang-orang kulit hitam yang datang secara masif ke sana. Mungkin awalnya mereka masih oke-oke aja kan. Oke datang satu, oke datang dua, oke datang tiga. Tapi kok lama-lama datangnya sampai 6 juta orang nih? Jadinya ya mereka ngerasa terancam kan? Apalagi terus basicnya menurut mereka orang-orang kulit hitam tuh kotor, sarang penyakit, jahat, mesum, nggak beradab. Ya segala macam yang jelek lah. Jadi ya bener-bener anti mereka sama orang-orang kulit hitam. Makanya akhirnya di konteks kolam renang, banyak banget tuh kasus kulit hitam dipukulin pas main ke kolam renang. Atau ya minimal diusir lah. Bisa sama pengunjung maupun sama petugas kolamnya. Nah jadi alasan orang kulit hitam di Amerika pada nggak bisa berenang tuh ya awalnya karena ini. Karena dulunya mereka tuh nggak dibolehin masuk ke kolam renang. Gara-gara ini mereka jadi nggak belajar renang sama sekali dan masalah ini nurun terus ke anak cucu mereka. Sampai sekarang. Dan kalau menurut artikel di University of Toronto disebut, waktu itu, kalaupun ada kolam renang yang ngobolehin orang-orang kulit hitam masuk, itu mereka tuh baru boleh masuknya tuh waktu kolamnya mau dibersihin. Jadi misalnya hari Rabu sore kolam renang A tuh bakal dikuras, bakal dibersihin. Nah orang-orang kulit hitam baru boleh berenang di situ di hari Rabu paginya. Biar air bekas mereka berenang tuh bisa langsung dibuang. Biar kolamnya bisa langsung disucikan lagi buat dipakai sama orang-orang kulit putihnya. Dan hal kayak gini tuh nggak cuma dilakuin ke orang-orang kulit hitamnya ya, ke semua kulit berwarna juga begitu. Termasuk ke orang-orang Hispanik sama orang-orang Asia. Jadi ya selama puluhan tahun di Amerika, kolam renang tuh bener-bener jadi fasilitas yang cuma bisa diakses eksklusif sama orang-orang kulit putih doang. Sampai akhirnya banyak pergerakan dari para aktivis buat ngehapus segerigasi rasial di Amerika. Emang pergerakannya gimana? Kalau menurut Black Information Network di konteks kolam renang, para aktivis ini tuh sering banget secara sengaja masuk ke kolam-kolam publik sebagai bentuk protes mereka. Sengaja mereka berenang di kolam renang khusus kulit putih sebagai aksi pengapusan segerigasi rasial. Nah jahatnya nih kalau ada aktivis kulit hitam yang lagi melakukan protes kayak gini, itu sama orang-orang kulit putih yang nggak suka sama mereka, di kolamnya tuh biasanya tuh disebar paku atau dituangin cairan kimia asam gitu buat nyakitin orang-orang kulit hitamnya. Ini tega banget, jir. Ini sebenernya buat kejadian disiram cairan berbahaya gini, gue ada satu foto paling terkenalnya nih. Cuma karena kalau gue taruh sini kayaknya nggak aman kan, jadi versi fullnya gue taruh di tempat biasa ya. Foto ini sebenernya udah sering seleweran di sosmed juga dari dulu, tapi biasanya nggak pake keterangan tentang apa yang sebenernya terjadi. Makanya sekarang gue mau bahas dulu nih dikit nih tentang kejadian ini nih. Jadi foto ini, ada videonya juga sebenernya, itu tuh diambil di tahun 1964 di Monson Motor Lodge, bekas hotel khusus kulit putih di kota St. Agustin, Florida. Tidak. Kalau menurut Vice, orang yang kelihatan lagi nuangin cairan ini, dia tuh namanya James Brock, pemilik Monson Motor Lodge. Nah, orang-orang kulit hitam yang lagi berenangnya ya itu para protestor, para pemprotes, para pendemo. Jadi situasinya di sini James Brock ini dia tuh marah, dia tuh nggak sudi kolamnya dikotorin sama orang-orang kulit hitam. Makanya dia mutusin buat nuangin esit ke kolam renangnya. Padahal ya di kolam itu lagi ada orangnya, njir. Kebayang dong lu, orang-orang lagi pada protes kan di dalam kolam kan, tau-tau yang punya kolamnya datang sambil nuangin larutan asam. Ya gimana nggak sakit itu? Dan yaudah, abis itu foto ini langsung rame tuh, dimuat di koran dan media-media masa lainnya. Bareng sama pengumuman kalau Civil Rights Act, undang-undang buat ngapus segregasi rasial, tuh bakal disahin dalam waktu dekat. Jadi foto ini kayak semacam penguat kenapa Civil Rights Act tuh harus buru-buru disahin ya. Dan bener aja, nggak lama kemudian, Civil Rights Act disahin. Segregasi rasial tuh bener-bener dihapus. Dan kolam renang jadi bisa diakses sama semua orang tanpa memandang warna kulitnya. Nah ini harusnya udah bagus dong. Tapi sayangnya disini, kalau menurut Arc Daily, banyak pemilik kolam renang, entah itu perseorangan, komunitas, hotel, ataupun klub, yang lebih milih buat nutup kolam renang mereka aja daripada harus ngebuka akses buat orang-orang kulit berwarna. Mending nggak ada yang masuk aja sekalian daripada harus ngezinin kulit hitam renang di kolam renang mereka. Gitu mikirnya. Jadinya yaudah, orang-orang kulit hitam ini, walaupun mereka udah boleh masuk kolam, tapi kolam-kolamnya malah pada tutup. Jadinya ya tetap nggak bisa belajar berenang mereka. Dan sampai sekarang, angka kolam renang publik di Amerika tuh terus berkurang loh. Makin banyak yang tutup karena banyak orang yang lebih milih buat bikin kolam renang di rumah mereka sendiri. Kalau menurut Pull&Hotup Alliance disebut, di Amerika tuh ada 10,7 juta kolam renang. Dan 10,4 jutanya adalah kolam renang pribadi di rumah. Baru yang 300 ribuannya tuh kolam renang publik. Ini banyak yang pribadinya ya daripada yang publiknya ya. Mana bedanya jauh banget lagi ternyata. Kolam renang publik 300 ribuan kan, kolam renang pribadi nyampe 10 jutaan tadi. Eh dan bedanya ya. Makanya jadinya walaupun sekarang orang kulit hitam udah punya kesempatan yang sama buat belajar renang, tapi masih banyak banget tuh yang kemakan sama stereotap kalau mereka nggak diciptain buat berenang. Dan mereka sampai kapanpun nggak akan bisa berenang. Jadi banyak orang kulit hitam yang nggak mau nyoba belajar renang karena mereka mikirnya stereotap itu beneran. Mereka tuh emang ditakdirin nggak bisa berenang. Mereka mikirnya gitu. Padahal kalau mau belajar ya, stereotapnya kan bakalan jadi mitos doang kan. Ini sayang juga ya. There are more than 10 million residential pools compared to the 300,000 public pools across the country. On top of that, public pools are disappearing. Since 2009, more than 1,800 public pools have closed across the country. Oke, sekian Learn Meguking kali ini tentang kenapa mayoritas orang kulit hitam di Amerika pada nggak bisa berenang. Ternyata ya ada hubungannya sama sejarah kolam renang di sana ya, sama sejarah segerigasi rasial tadi. Nih, kalau lu ngerasa suara gua agak-agak bindeng gitu, ya emang bener ya. Ini gua lagi flu banget. Susah banget gua ngomong dari tadi. Banyak hilang di tengah-tengah gitu nafasnya. Tuh, ini juga gitu gua. Apa asma gua ya? Kalau lu mau revisi kayak gua ada salah, atau mau nanya, atau mau nambah dengar video, bisa tulis di komen. Kita discuss juga biasa. Sekali lagi, thank you yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax